Intro Salam TAYTB Selamat datang di OneWealth Outlook Market Update 28 Oktober 2021 Sentimen pasar AS melemah semalam mendorong bursa saham untuk ditutup lebih rendah dari level pertinggian S&T 500 ditutup melemah 0,51% sementara Nasdaq tidak berubah signifikan Sebaliknya, pasar US Treasuries menguat menganimbal hasil pada tenor 10 tahun turun 7 BPS menuju level 1,54% Pembang Sentral Kanada atau BOC mengejutkan pasar semalam menyusul kebijakannya untuk mengakhiri program pembelian obligasi serta memajukan potensi waktu kenaikan suku bunga menjadi sekitar April tahun depan di tengah meningkatnya kekhawatiran inflasi menimbal hasil pada obligasi pemerintah Kanada tenor buat agung kerja tak menaik sebesar 30 basis point dilatar belakangi oleh prospek kenaikan suku bunga tersebut Kembali ke dalam negeri, Menteri Investasi Ahli Lahada Liga, menyatakan bahwa realisasi investasi di Indonesia telah mencapai 659,4 triliun rupiah dalam 9 bulan pertama tahun ini jumlah tersebut setara dengan 73,3% dari total target investasi sebesar 900 triliun rupiah di 2021 Realisasi tersebut sekaligus menandakan dengan kenaikan 7,8% year on year dalam periode yang sama IHSG ditutup melemah 0,82% di level 6602 kemarin seiring dengan aksi profit taking oleh investor domestik Mayoritas sektor ditutup melemah dengan sektor non-siklikal dan keuangan masing-masing memimpin kelemahan Hadap nilai tukar, rupiah diperdagakan stabil di level 14.172 per dolar AS Untuk strategi hari ini, IHSG dipergerakan umkan bergerak sideways Dari eksternal, investor mengantisipasi rilisan data pertumbuhan ekonomi AS untuk Q3 2021 Namun, pemulihan ekonomi AS diprediksi akan melambat dibandingkan portal sebelumnya Untuk pasar obligasi kembal hasil tenor 10 tahun pagi ini berada di kisaran 6,023% Level tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pada durasi menengah Sekian informasi dan analisa kali ini Saya Paul Jaisau Nantikan market update berikutnya besok hanya di Youtube channel OCBC NISP Salam, TAYATB Terima kasih telah menonton!